Dan kami minta roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami Membuka mata dan telinga rohani kami Sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan puas setiap kami Dan selama firman dibagikan yang sakit disembuhkan Yang susah yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus Kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup setiap kami Dan kami percaya hidup kami dimerdekakan Hidup kami mengalami Tuhan Dan hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Lanjutkan anugerahmu bagi kami Sampaikan firmanmu buat kami Tuhan Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Mari yang percaya dengan iman Sama-sama kita berkata Amen, 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 Shalom Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu surangkasih Tuhan Apa kabarnya? Puji Tuhan suka cita boleh menjumpai Bapak Ibu saudara semua pagi hari ini Saudara mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman Tuhan Kita buka dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6 Yeremia 33 ayat yang ke-6 Mari sama-sama deklarasikan menjadi iman kita Saudara hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka mengemakannya akan makan kuahnya Ada kuasa perkataan Dimana ketika kita menaruh perkataan Tuhan dalam mulut kita Ada kuasa Tuhan yang mengalir bagi kita semuanya Mari sama-sama buka Yeremia 33 ayat yang ke-6 Yeremia 33 ayat yang ke-6 Mari sama-sama deklarasikan 1, 2, 3 Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada kami Kesehatan dan kesembuhan Dan Tuhan akan menyembuhkan kami Dan akan menyingkapkan kepada kami Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Sekali lagi Yeremia 33 ayat yang ke-6 Mari deklarasikan dengan suara yang kuat Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada kami Kesehatan dan kesembuhan Katakan amin Dan Tuhan akan menyembuhkan kami Dan akan menyingkapkan kepada kami Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Yang sepakat dengan iman Katakan amin Yang sepakat dengan iman Katakan haleluya Katakan puji nama Tuhan Saudara sekarang kita sama-sama buka Di dalam Masmur 118 Masmur 118 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-17 Mari sama-sama deklarasikan firman Tuhan ini Masmur 118 Ayat yang ke-14 sampai ke-17 Mari sama-sama deklarasikan Tuhan itu kekuatan kami Katakan amin Dan Masmur kami Tuhan telah menjadi keselamatan kami Katakan amin Katakan haleluya Suara sorak-sorai Dan kemenangan Di kemah orang-orang benar Katakan amin Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan Katakan amin Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Katakan haleluya Ayat 17 Sama-sama sepakat deklarasikan Kami tidak akan mati Tetapi hidup Dan menceritakan perbuatan Perbuatan Tuhan Sekali lagi Kami tidak akan mati Tetapi hidup Dan akan menceritakan Perbuatan Perbuatan Tuhan Dengarkan Ada sorak-sorai Ada kemenangan Dan ada mujizat Yang Tuhan Nyatakan bagi kita Kita tidak akan mati Tetapi hidup Dan menceritakan Perbuatan Perbuatan Tuhan Keluarga kita Akan terus ada Akan terus harmonis Dimana rumah tangga kita Terus ada dalam Perkat Tuhan Pekerjaan kita Tidak akan mati Tetapi terus hidup Masa depan kita Terus hidup Dan kehidupan kita Akan terus mengalir Sesuai dengan Rencana Tuhan Yang ajaib Dalam hidup kita Mari yang sepakat Dengan iman Sama-sama berkata Amen Terjadilah Dan digenapi Dalam hidup saya Mari dengan iman Sama-sama berkata Amen Terjadilah Dan digenapi Dalam hidup saya Ayo yang sepakat Dengan iman Sama-sama berkata Amen Terjadilah Dan digenapi Dalam hidup Keluarga Saya Puji nama Tuhan Haleluya Shalom Bapak Ibu Sudah kasih Tuhan Puji nama Tuhan Sudara kita akan Belajar Pagi hari ini Tentang inti Penyembahan Dan Penyerahan Sudara saya mau kita Sama-sama belajar Merenungkan firman Tuhan ini Dan ada sesuatu yang ajab Yang dasyat Yang Tuhan akan Tuntun kita Di tahun Perkenanan Tuhan ini Bagi kita Sebelum sama-sama Bapak Ibu kita Merenungkan firman Tuhan Lebih jauh Mari sama-sama dengan iman Sama-sama tuliskan Di live comment Semua yang Ajaib Semua yang Dasyat Semua yang Luar biasa Terjadi Dan digenapi Dalam hidup saya Mari dengan iman Sama-sama berkata Semua yang Ajaib Semua yang Dasyat Semua yang Luar biasa Terjadi Dan digenapi Dalam hidup saya Ayo sepakat Dengan iman Semua yang Ajaib Semua yang Dasyat Semua yang Luar biasa Terjadi Dan digenapi Dalam hidup saya Haleluya Kita belajar Pagi hari ini Saudara Tentang inti Penyembahan Dan penyerahan Haleluya Bapak Ibu bisa bagikan Video ini Bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Dan Bapak Ibu bisa Sharekan Like, Comment Dan bagikan Sehingga ada Banyak orang Bisa jadi secara Kebetulan Melihat Sharing Bapak Ibu Dan mereka boleh Mengalami Tuhan Saudara Buka di dalam Roma 6 Ayat Yang ke 13 Roma Pasal 6 Ayat Yang ke 13 Buka Alkitab Saudara Kita akan Belajar Inti Penyembahan Adalah Penyerahan Perhatikan Roma 6 Ayat 13 Dikatakan Dan Janganlah Kamu Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Dosa Untuk Dipakai Sebagai Senjata Kelaliman Tetapi Serahkanlah Dirimu Kepada Allah Sebagai Orang-orang Yang Dahulu Mati Tetapi Yang Sekarang Hidup Katakan Amen Dulu Kita Mati Dulu Kita Tidak Punya Pengharapan Dulu Kita Tak Berdaya Oleh Dosa Dulu Kita Dipinasakan Diikat Dalam Kuasa Dosa Tetapi Oleh Karena Tuhan Kita Hari ini Hidup Kita Memiliki Masa Depan Kita Memiliki Pengharapan Kita Bisa Menyongsong Hari-hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Serahkanlah Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Allah Untuk Menjadi Menjadi Senjata Senjata Kebenaran Amen Sudara Perhatikan Dalam Roma 6 Ayat 13 Untuk Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Sebagai Orang-orang Yang Sudah Ditebus Oleh Dia Sudara Perhatikan Ini Penting Sudara Garis bawah Sudara Dalam Ayat Roma 6 Ayat 13 Ini Dalam Terjemahan Dikatakan Demikian Serahkanlah Dirimu Kepada Allah Serahkanlah Dirimu Sepenuhnya Katakan Dengan Saya Serahkan Diriku Sepenuhnya Kepada Tuhan Katakan Dengan Iman Saya Mau Menyerahkan Diriku Sepenuhnya Kepada Tuhan Serahkan Dirimu Kepada Allah Serahkan Dirimu Sepenuhnya Dipakai Untuk Tujuan Tujuan Yang Benar Sudara Ini penting Untuk kita Ngerti Sudara Ketika Kita melihat Ketika Tuhan Lewat Firmanya Berkata Serahkan Dirimu Berarti Putus Yang Namanya Penyerahan Dari Hidup Kita Kepada Tuhan Dan Ketika Saya Merenungkan Dalam Bukunya The Purpose Driven Life Sudara Saya Menemukan Seperti Inti Dari Penyembahan Kita Adalah Penyerahan Penyerahan Kepada Tuhan Itulah Inti Penyembahan Yang Sepenuhnya Itu Adalah Respon Alami Yang Terjadi Terhadap Kasih Dan Belas Kasian Tuhan Yang Luar Biasa Sudara Kenapa Engkau Bisa Berserah Karena Sesungguhnya Kita Ini Sudah Menerima Kasih Yang Besar Dan Kita Menerima Yang Namanya Anugrah Kemurahan Yang Besar Dalam Hidup Kita Sudara Perhatikan Ini Sudara Dulu Kita Mati Dulu Kita Enggak Punya Harapan Dulu Kita Tidak Punya Masa Depan Karena Kita Ada Dalam Bayang Dosa Tetapi Ketika Yesus Menembus Kita Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Respon Alami Orang Yang Menerima Kasih Adalah Dia Berserah Kepada Orang Yang Menembus Hidupnya Penyembahan Yang Benar Yang Menyukakan Hati Tuhan Adalah Ketika Kita Ini Semua Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Amen Sasudara Menyerahkan Hidupmu Menaruh Hidupmu Bergantung Hidupmu Sepenuhnya Kepada Tuhan Itulah Penyembahan Yang Sejati Saudara Hari-hari Ini Yang Terjadi Adalah Ada Banyak Orang Secara Kegiatan Agamawi Kelihatannya Menyembah Tapi Maaf Pikirannya Liar Kemana-mana Ada Banyak Orang Kelihatannya Menyembah Tapi Pikirannya Penuh Dengan Kekhawatiran Ada Orang Menyembah Tapi Pikirannya Dipenuhi Dengan Ketakutan Saudara Penyembahan Kita Akan Menjadi Penyembahan Yang Sejati Saat Saat Kita Menyerahkan Hidup Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Ingat Tadi Dalam Roma 6 13 Serahkan Dirimu Kepada Allah Ya Serahkan Dirimu Sepenuhnya Dalam Roma 12 Dikatakan Bahwa Biarkan Kita Mempersembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Berkenan Kepada Allah Itulah Ibadah Sejati Sesungguhnya Penyerahan Kita Kepada Tuhan Itu Akan Membawa Dampak Dalam Hidup Setiap Kita Katakan Amin Saudara Ada Tiga Penghalang Yang Menghalangi Penyerahan Diri Kita Kepada Tuhan Yang Pertama Ketakutan Yang Kedua Keangkuhan Yang Ketiga Adalah Ketidak Mengertian Atau Kebingungan Ada Tiga Hal Yang Menghalangi Penyerahan Kita Kepada Tuhan Yang Pertama Adalah Ketakutan Yang Kedua Adalah Keangkuhan Atau Kesombongan Yang Ketiga Adalah Ketidak Mengertian Atau Kebingungan Kita Tidak Menyadari Betapa Dalamnya Tuhan Mengasih Kita Kita Ingin Mengendalikan Kehidupan Kita Sendiri Dan Kita Salah Mengerti Arti Kata Penyerahan Ada Banyak Orang Ingin Bergerak Dengan Dirinya Sendiri Tetapi Sesungguhnya Saudara Kita Ini Tidak Akan Mampu Benar-benar Berserah Kalau Kita Tidak Menyadari Bahwa Tuhan Sangat Mengasih Kita Saudara Orang Yang Berserah Adalah Orang Yang Percaya Sebenarnya Orang Yang Berserah Adalah Orang Yang Menaruh Kepercayaannya Kepada Tuhan Kita Tidak Mungkin Berserah Kepada Tuhan Tanpa Saudara Itu Mempercayai Dia Kenapa Kita Percaya Karena Kita Menyadari Betapa Besarnya Kasih Tuhan Dalam Hidup Kita Amin Jadi Saudara Hari Ini Kita Perlu Melatih Hidup Kita Untuk Percaya Kepadanya Dan Ketakutan Itu Menghalangi Kita Untuk Menyerahkan Diri Ketakutan Itu Menghalangi Kita Untuk Percaya Semakin Anda Menyadari Betapa Besarnya Tuhan Mengasih Hidup Bapak Ibu Saudara Semakin Saudara Menyadari Tuhan Sangat Sangat Mengasih Hidup Bahkan Dia Mengasih Kita Dalam Totalitas Saudara Kalau Engkau 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 Menyadari Betapa Tuhan Mengasih Susah Bagi Kita Untuk Menyerahkan Diri Kita Kepada Tuhan Saudara Pernyataan Paling Besar Dari Kasih Tuhan Adalah Ketika Engkau Mendengar Firmannya Berkata Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Oleh Karena Kristus Telah Mati Bagi Kita Ketika Kita Itu Masih Berdosa Artinya Gini Saudara Waktu Kita Berdosa Tuhan Sudah Mati Bagi Kita Tidak Ada Yang Bisa Di Andalkan Dalam Hidup Kita Berdosa Kita Lemah Tak Berdaya Kita Terikat Dalam Kuasa Dosa Dalam Posisi Seperti Itu Kita Masih Ada Di Dalam Lubang Dosa Menjadi Ada Dalam Sampah Yang Begitu Kotor Dia Datang Menyelamatkan Kita Betapa Besar Kasih Tuhan Buat Kita Kalau Ketika Kita Masih Berdosa Dia Tunjukkan Kepada Kita Apalagi Ketika Hari Ini Kita Menjadi Orang-orang Yang Sudah Ditebus Oleh Pengorbanannya Oleh Darahnya Harusnya Semakin Kita Mempercayai Dia Dan Respon Kita Adalah Berserah Kepadanya Mengakui Keterbatasan Kita Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Keluar Dari Hidup Kita Sebagai Tanda Kita Berkata Tuhan Aku Berserah Kepadamu Aku Menyadari Hari Ini Aku Dikasih Tuhan Kalau Tuhan Mengasih Kita Kenapa Seringkali Kita Berjalan Justru Dalam Ketakutan Sudah Takut Melihat Masa Depan Sudah Takut Melihat Hari Ini Dalam Hidupmu Dengan Pergumulan Yang Kau Hadapi Sudah Takut Melihat Masa Depan Anak-anakmu Sudah Takut Lihat Ini Sudah Dengarkan Ini Inti Dari Penyembahamu Adalah Ketika Engkau Berserah Engkau Tidak Mungkin Berserah Kalau Engkau Tidak Percaya Engkau Tidak Mungkin Percaya Kalau Engkau Tidak Menyadari Betapa Besar Tuhan Mengasih Hidup Sudah Hari Ini Sadari Karena Di dalam Kasih Tuhan Ada Yang Namanya Roh Yang Membangkitkan Keberanian Bukan Ketakutan Amin Sudah Sudah Penghalang Kedua Yang Menghalangi Orang Berserah Adalah Kesombongan Keangkuhan Kita Kita Tidak Kita Tidak Ingin Mengakui Bahwa Kita Hanyalah Makhluk Ciptaan Dan Tidak Berkuasa Atas Segala Sesuatu Maksudnya Gini Ada Banyak Orang Berpikir Karena Saya Diberi Kehendak Bebas Banyak Orang Melakukan Dalam Kehendak Bebas Semau Mau Dalam Hidupnya Ada Banyak Orang Yang Jatuh Bangun Sehingga Tidak Mudah Berserah Maka Saudara Sering Dengar Manusia Ini Kalau Belum Mentok Belum Berserah Sama Tuhan Kalau Sudah Mentok Sudah Tidak Bisa Apa Apa Baru Kadang Teringat Tuhan Selama Masih Ada Sesuatu Yang Bisa Diandalkan Banyak Orang Susah Untuk Berserah Karena Pada Dasarnya Memang Tuhan Memberikan Ganda Bebas Buat Kita Tapi Mari Belajar Untuk Menyerahkan Kendali Dalam Wujud Kita Kepada Tuhan Ada Banyak Rumah Tangga Rumah Tangga Kenapa Susah Ngalami Teroposan Daripada Tuhan Bukan Tuhan Tidak Mengasih Bukan Tuhan Tidak Ingin Menolong Tapi Seringkali Yang Memimpin Dalam Rumah Tangga Kita Bukan Kehendak Tuhan Tapi Adalah Pribadi Pribadi Yang Ada Dalam Rumah Tangga Yang Punya Berjalan Membelakangi Tuhan Dan Tidak Mengandalkan Tuhan Keangkuhan Kita Kesombongan Kita Membuat Kita Susah Untuk Berserah Kepada Tuhan Sudah Dengarkan Ini Kecenderungan Manusia Adalah Ingin Menunjukkan Dia Lebih kuat Daripada Orang Lain Sudah Kondisi Seperti Ini Seringkali Membuat Kita Terjebak Pada Kesombongan Dan Keangkuhan Berserahlah Setadari Kasih Tuhan Yang Besar Hari Ini Dengan Engkau Melihat Kasih Tuhan Besar Roh Ketakutan Pasti Disingkirkan Dalam Hidup Kita Yang Kedua Setadari Kasih Tuhan Yang Besar Maka Yang Namanya Sudara Hal-hal Yang Kesombongan Dari Kita Itu Akan Sirna Kita Akan Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Mengandalkannya Di Dalam Setiap Waktu Katakan Amen Jadi Sudara Kita Perlu Hari Ini Berserah Kepadanya Inti Penyembahanmu Ketika Engkau Berserah Sudara Yang Ketiga Adalah Yang Menghalangi Kenapa 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 Tidak Berserah Ketidak Mengertian Ada Banyak Orang Yang Tidak Mengerti Bingung Untuk Mengaplikasikan Berserah Kepada Tuhan Hari Ini Setiap Kebingungan Muncul Dari Kebimbangan Kebingungan Muncul Dari Karena Kurangnya Pengetahuan Belajarlah Bergaulah Dengan Filmannya Membuat Hidup Kita Semakin Berserah Kepada Tuhan Amin Yang Mau Berserah Kepada Tuhan Angkat Tangannya Berkata Saya Mau Menyerahkan Hidupku Masa Depanku Kepada Tuhan Amin Ayo Sudara Sama-sama Berkata Aku Tolak Hari Ini Setiap Roh Ketakutan Aku Tolak Setiap Keangkuhan Dan Aku Tolak Setiap Ketiga Mengertian Dalam Hidup Saya Tuliskan Di Live Comment Saya Tolak Hari Ini Setiap Roh Ketakutan Saya Tolak Setiap Keangkuhan Aku Tolak Hari Ini Di Dalam Nama Yesus Setiap Ketidak Mengertian Dari Hidup Saya Amin Sudara Ketika Engkau Menyadari Betapa Tuhan Mengasihimu Engkau Akan Semakin Percaya Berserah Kepadanya Dan Membuat Hidup Bapak Ibu Sudara Semakin Bersendar Berserah Kepada Tuhan Itulah Inti Penyembahan Nah Sudara Penyerahan Itu Dalam Seperti Apa Seperti Apa Dalam Konkretnya Berserah Kepada Tuhan Bukanlah Tindakan Yang Pasrah Atau Pasif Bukan Itu Tetapi Berserah Berserah Bukanlah Untuk Menekan Kepribadian Kita Tuhan Justru Ingin Memakai Kepribadian Kita Yang Unik Ini Pernyataan Yang Terbaik Dari Berserah Adalah Kita Ini Taat Mengikuti Ganda Tuhan Sekali Ternyata Bentuk Dari Hidup Yang Berserah Itu Bukan Hal Yang Pasif Bukan Pasif Lalu Tidak Ngapa Ngapain Tetapi Sebuah Bentuk Penyerahan Dini Kita Adalah Ketika Kita Taat Kita Berkata Ya Pada Apapun Yang Tuhan Minta Dari Hidup Kita Dan Kita Melakukannya Dengan Setia Amen Haleluya Jadi Kalau Tanya Pak Berserah Itu Seperti Apa Waktu Kita Mau Hidup Di Dalam Ketaatan Ketaatan Yang Seperti Apa Kita Mau Berkata Ya Untuk Semua Apa Yang Tuhan Minta Dari Hidup Kita Dan Kita Lakukan Itu Dengan Setia Hari Hari Ini Ada Banyak Fenomena Yang Terjadi Baik Dalam Gereja Tuhan Pelayanan Dalam Hidupan Ada Orang Itu Suka Pilih Pilih Ada Banyak Orang Susah Untuk Taat Susah Untuk Ikuti Perkataan Firman Kalau Belum Apa Istilah Kalau Orang Jawa Ngomong Ngeyel Belum Bantah Belum Berdebat Belum Mau Kadang Kita Bertanya Tidak Apa Tapi Kita Berujung Pada Ketaatan Sudah Ada Banyak Orang Tau Firman Tau Semua Hal Tapi Tidak Mau Sudah Untuk Taat Sama Tuhan Ketika Tuhan Menyuruh Sesuatu Dilawan Terus Kita Berjalan Bahkan Seperti Yunus Tuhan Meminta Dia Kemniniwe Dia Berjalan Ketarsis Sudah Ketidak Taatan Membuat Kita Tidak Berserah Tapi Ketaatan Akan Membuka Pintu Keberserahan Dalam Hidup Kita Kepada Tuhan Dan Tentunya Di balik Ketaatan Ada Berkat Tuhan Yang Mengalir Dalam Hidup Kita Sudara Contoh Pribadi Yang taat Itu Siapa Abraham Sekalipun Dalam Hidup Abraham Ada Penundaan Sudah Tuhan Berkata Kepada Abraham Keluarlah Pergilah Ke negeri Yang akan Kujanjikan Kepadamu Pergilah Dari Sanak Sudaramu Waktu Mereka Tinggal Di Urkastim Mereka Disuruh Tuhan Pergi Tanpa Tau Tujuan Kemana Dia Harus Pergi Tapi Tuhan Menyuruh Keluar Dari Sanak Sudaramu Sudah Renungkan Ini Sudah Ketika Kita Disuruh Pergi Selalu Kita Harus Tahu Tujuannya Kemana Tapi Abraham Ketika Mendengar Firman Tuhan Dia Keluar Walaupun Dia Sempat Dari Urkastim Sempat Tinggal Di Haran Sampai Akhirnya Terah Mati Sempat Terjadi Penundaan Tapi Pada Ujungnya Tuhan Pun Menuntun Abraham Untuk Abraham Taat Dan Keluar Dari Haran Sudah Dengarkan Ini Ketaatan Itu Butuh Respon Total Ketaatan Itu Butuh Dengan Segenap Hati Pertanyaan Saya Hari Ini Ketika Sudara Diminta Tuhan Untuk Melakukan Sesuatu Apakah Engkau Berkata Ya Tuhan Siap Aku Akan Kerjakan Atau Kita Tawar Menawar Atau Kita Justru Menjadi Orang Yang Justru Ngeyal Sudara Maka Sudara Ayo Tanya Kepada Diri Kita Ternyata Ketika Engkau Bisa Taat Berarti Itu Menjadi Sebuah Tanda Keberserahan Kita Kepada Tuhan Itu Membuka Pintu Mujisat Dalam Hidup Kita Dan Itu Adalah Sebuah Bentuk Dari Inti Penyembahan Dalam Hidup Kita Jadi Penyembahan Itu Bukan Hanya Sekedar Ketika Sudara Ini Memuji Menyembah Tuhan Bukan Hanya Itu Tapi Hidup Dalam Berserah Berjalan Dalam Ketatan Itulah Penyembahan Amen Sudara Haleluya Contoh Dari Penyerahan Diri Dalam Ketatan Adalah Ketika Yesus Di Taman Getsemani Ketika Dia Berdoa Dan Pelunya Seperti Titik Darah Dalam Kondisi Secara Manusia Ada Ketakutan Yang Dihadapi Dia Sempat Berdoa Tuhan Kalau Boleh Cowan Ini Lalu Tapi Bukan Gerendakku Tapi Gerendakmu Sudara Itu Bentuk Sebuah Berserah Yang Luar Biasa Yang Sejati Dan Dia Mau Lakukan Fiat Dolorosa Itu Sampai Dia Naik Di Atas Kayu Salih Sudara Tidak Mudah Yesus Mengalami Keterpisahan Dengan Bapaknya Oleh Sebab Itu Sudara Kita Perlu Belajar Untuk Hidup Berserah Di Dalam Ketaatan Sudara Pratsuma Kita Lakukan Kegiatan Agamawi Kita Terlihat Banyak Orang Keliatannya Kita Ini Luar Biasa Tapi Pada Intinya Di Dalam Kita Setelah Kita Tidak Pernah Melakukan Ketaatan Apa Yang Tuhan Minta Dali Hidup Kita Mari Belajar Untuk Taat Katakan Amin Sudara Ada Tiga Berkat Dari Orang Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Yang Pertama Orang Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Akan Ngalami Yang Namanya Damai Sejahtera Saat Hidup Muka Persembahkan Kepada Tuhan Kita Akan Hidup Kita Dipakai Untuk Tujuan Tujuan Yang Benar Nah Kata Tujuan Tujuan Yang Benar Artinya Tuhan Membawa Kita Kepada Setiap Penetapan Janji Tuhan Dalam Hidup Kita Rencananya Yang Aceh Dalam Hidup Kita Berarti Dimana Ada Hal Yang Benar Disana Ada Damai Sejahtera Akibat Akibat Pasti Tujuan 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 Kebajikan dan kemuran dan semuanya itu Pikirkan semua yang baik Maka Alkitab berkata Damai sejahtera Allah Dengarkan ini Damai sejahtera Tuhan ini Beda dengan damai sejahtera dunia Orang dunia berkata gini Kalau duitnya banyak, keuangannya banyak Oh semuanya baik Baru dia damai Tapi di dalam Tuhan Situasinya berubah-ubah Hidupmu tidak ditentukannya oleh yang di luar Tetapi ketika ada damai sejahtera yang di dalam Membuat itu yang menjaga hati dan pikiranmu Berarti orang yang berserah Akan memiliki damai sejahtera Dan tentunya dimana ada damai sejahtera Hati dan pikirannya terjaga Pasti disana ada mujizat Tuhan Ada iman yang bergerak dasyat disana Jadi saudara, pagi hari ini Terima damai sejahtera Tuhan Ketika engkau berserah kepadanya Hidup dalam ketaatan Yang kedua Berkat dari penyerahan diri adalah Saudara, ngalami kemerdekaan Saudara, kata kemerdekaan ini artinya apa? Kita itu dibebaskan dari belenggu-belenggu Perhatikan gini Serahkan dirimu kepada Tuhan Sepenuhnya Maka hidup kita akan dipakai Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Kalau hidup kita menjadi senjata kebenaran Berarti kuasa ikatan belenggu dunia Ikatan dosa dilepaskan Berarti kita itu tidak lagi dalam Kungkungan atau sebuah Kurungan yang membuat kita terus terjebak Pada hidup dalam kedagingan Hidup kita merdeka Ayo berserah Total berserah Yang ketiga, Saudara Saudara, kalau kita hidup Dalam penyerahan diri Saudara akan lihat Kuasa Tuhan Terjadi dalam hidup, Saudara Bukankah berapa banyak orang Mengirimkan pokok doa Untuk ngalami mujizat Tuhan Saudara Engkau gak akan ngalami kuasa Tuhan Kalau hatimu bercabang Engkau gak mungkin ngalami Mujizat Tuhan Kalau hatimu dipenuhi ketakutan terus Engkau gak akan mungkin ngalami kuasa Tuhan Kalau hatimu dipenuhi dengan kekhawatiran Maka tolak semua bentuk ketakutan, kekhawatiran Dengan hidup berserah Hidup dalam ketaatan Membuat engkau ngalami kuasa Tuhan Yes Kalau Saudara ngalami kuasa Tuhan Apa yang kau doakan Menjadi sesuatu yang ajaib Sesuatu yang dasyat Dimana kau lihat campur tangan Tuhan Terjadi dan dikenapi dalam hidup Saudara Saudara Kau akan lihat hal-hal yang dasyat terjadi Nah Saudara ada banyak orang pengennya instant Ada banyak orang pengennya Wah pengennya cepat Ada orang yang pengennya Wah cari hamba Tuhan yang hebat Saudara dengarkan ini Tanpa hatimu berserah kepada Tuhan Saudara semua itu akan suatu kali mengecewakan Saudara Jangan cari pendeta Jangan cari hamba Tuhan Tautkan hatimu kepada Tuhan saja Berserahlah kepada Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Semua menjadi alat Untuk menolong Bapak Ibu semakin Mengandalkan Tuhan Amin Saudara perhatikan ini Ada banyak orang pengennya instant Proses yang gak mau dijalani Ayo Berserah itu melatih kita Berserah kepada Tuhan Saat mungkin Kita ngalami keuangan terbatas Kita dalam pergumulan banyak hal Tapi kita tetap memilih untuk berserah Haleluya Penyerahan diri kepada Tuhan Tidak akan membuat Bapak Ibu lemah Disanalah justru saudara itu Semakin menyembah Tuhan Ketika engkau menyembah Tuhan Engkau mengalami kuasa Tuhan Dan engkau semakin kuat Justru penyerahan diri akan membuat Bapak Ibu saudara kuat Saat Bapak Ibu menyerah kepada Tuhan Bapak Ibu tidak perlu takut Atau menyerah kepada sesuatu yang lain Tapi saudara justru semakin kuat Dan melihat Kuasa Tuhan semakin dasyat Dinyatakan disana Bukankah Rasul Paulus menuliskan Justru dalam kelemahanlah Kuasa Tuhan sempurna Aneh ya Justru saat kita ini Mungkin menurut kita itu lemah Justru disanalah berserah kita Itu kepada Tuhan semakin sempurna Justru dalam kondisi ini Paulus menuliskan Aku semakin kuat Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang menopang kita Orang dunia berpikir Kamu kuat Kalau engkau ada yang gini gitu gini Ada dekengannya ada gini Enggak Justru dalam keterbatasan kita manusia Semakin orang berserah kepada Tuhan Orang dunia berkata engkau lama Tapi rohmu kuat Dan engkau lihat mujizat Tuhan disana Engkau lihat kesembuhan disana Dan ini yang saya percaya Ketika ada orang berserah kepada firmannya Orang berserah kepada Tuhan Dia hidup dalam ketahatan Orang seburuk apapun Seterburuk apapun Segagal apapun Dia tetap bisa dipulihkan Tetap bisa ngalami kuasa Tuhan Tetap bisa ditolong Tuhan Tetap bisa ngalami mujizat Tuhan Ketemu dengan Tuhan Ngalami mujizat Tuhan Ketemu dengan firmannya Ngalami pertolongan Tuhan Ketemu dengan firmannya Ngalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Dalam hidupnya Amin Ayo berserah Aplikasinya apa Sebagai inti penyembahan adalah Penyerahan Sudara ini yang perlu Bapak Ibu lakukan Menyerahkan kehidupan Anda Bukanlah Sesuatu yang konyol Melainkan adalah Tindakan yang benar Dan cerdas Rasional Karena Ini adalah Sebuah Bentuk Penyembahanmu Kepada Tuhan Serahkanlah semuanya Kepada Tuhan Penyesalan Masa lalu Anda Serahkan kepada Tuhan Masalah Bapak Ibu Saudara Hari ini Serahkanlah Kepada Tuhan Bahkan Keinginan Ambisimu Untuk masa depan Saudara Serahkanlah Kepada Tuhan Impian Kelemahan kita Sekalipun Kebiasaan Kebiasaan Kita Serahkan kepada Tuhan Bahkan Bapak Ibu Luka-luka Yang pernah terjadi Dalam hidup kita Serahkanlah kepada Tuhan Tempatkanlah Yesus Sebagai Yang berdaulat Atau sebagai Yang mengendalikan Yang berkuasa Yang pertama Yang utama Dalam hidup Saudara Maka Saudara akan Lihat Dimana hidup Saudara Akan semakin Dasyat Mengalami Tuhan Mengalami Cinta Tuhan Mengalami Kuasa Tuhan Dan tanpa Saudara sadari Bapak Ibu Saudara Sudah Menyembah Kepada Tuhan Tidak Satupun Yang ada Di bawah Kendalinya Yang akan Lepas kendali Kalau Tuhan Yang memegang Kendali dalam hidup Saudara Tidak ada Satupun yang Lepas Tidak ada Kesempatan Yang hilang Tidak ada Hal-hal yang Saudara yang Menakutkan Yang akan terjadi Tapi semuanya Berkat Mujisat Hal-hal yang Dasyat Terjadi dalam hidup Kita Haleluya Di bawah Pimpinan Kristus Kita akan Berkata Segala Perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang memberi Kekuatan Kepadaku Haleluya Di bawah Pimpinannya Kendalinya Kita akan Berkata I can do all things Through Christ Strengthen me Kita dapat Melakukan Segala perkara Di dalam Kristus Yang memberi Kekuatan Kepada kita Bapak ibu saudara Jangan lemah Bapak ibu saudara Jangan Tawar hati Serahkan dirimu Berserah Itulah penyembahan Yang sejati Kepada Tuhan Dan saudara akan Lihat Bagaimana Semakin hidupmu Berserah Semakin Berserah Semakin Berserah Semakin Kau bersandar Kepadanya Kau akan Lihat Perkara-perkara Yang terjadi Dalam hidup kita Mampu Kau tanggung Dan kau Lihat Mujisa Tuhan Terjadi Di sana Yang sakit Bisa berkata Aku kuat Aku pasti Sehat Yang lemah Berkata hari ini Aku kuat Bahkan Yang tidak Berdaya Berkata Aku ini Pahlawan Katakan Amen Ayo tuliskan di Live Comment Orang-orang yang Berserah Berkata hari ini Yang lemah Berkata Aku kuat di dalam Tuhan Yang tak Berdaya Berkata Aku ini Pahlawan Yang sakit Berkata Aku sehat Di dalam Tuhan Membuat Kekuatan Kekuatan Yang baru Terjadi Dalam hidup kita Amen Sudara Lihat Anugerahnya Lihat Kebaikannya Dan surahkan Lihat Perbuatan Ajab Tuhan Terjadi Dalam hidup kita Haleluya Mari berserah Saya bacakan Roma 16 Ayat Roma 6 Ayat 13 B Serahkanlah Dirimu Kepadanya Supaya Dapat Dipakai Untuk Tujuan Tujuan Benar Serahkanlah Hidupmu Kepadanya Untuk Dipakai Untuk Tujuan Tujuan Yang Benar Amen Sudara Lihat Mujizat Tuhan Sudara Lihat Perbuatan Ajab Tuhan Sudara Lihat Hari ini Dimana Ketika Engkau Menyadari Kebenaran Ini Sudara Hidupmu Tidak Lagi Bergantung Pada Rutinitas Dalam Tanda Kutip Hal-hal Yang Agamawi Sudara Tidak Pikir Bahwa Menyembah Itu Sudara Harus Apa Nyanyi Atau Gini Bukan Bukan Hanya Itu Tapi Sudara Memuji Menyembah Dan Terlebih Daripada Itu Sudara Engkau Menyerahkan Hidupmu Kepada Tuhan Ketika Engkau Mengangkat Pujianmu Engkau Benar-benar Mengambil Sebuah Sikap Berserah Kepadanya Haleluya Haleluya Jadi pagi hari ini Ayo Singkirkan ketakutan Singkirkan Keangkuhan Kesombongan kita Yang merasa Sanggup dengan diri kita sendiri Singkirkan Ketidak Mengertian Ketidaktahuan Umatku Binasa Karena Kurang Pengetahuan Tapi hari ini Kita sudah Diajar oleh Firman Tuhan Semakin Engkau Berserah Semakin Engkau Lihat Damai Jaterah Semakin Engkau Berserah Engkau Lihat Kuasa Tuhan Semakin Engkau Berserah Engkau Lihat Hal-hal Yang Dasyat Terjadi Dalam Hidup Sudara Haleluya Puji Nama Tuhan Puji Nama Tuhan Mari Berserah Kepada Tuhan Haleluya Haleluya Aku Berserah Ayo Katakan Dengan Iman Aku Berserah Pada Yesus Juru Selamat Aku Berserah Katakan Aku Berserah Aku Aku Berserah Haleluya Aku Berserah Ayo Serahkan Bapak Ibu Pada Yesus Juru Selamat Aku Berserah Serah Serah Serahkan Masa Lalu Yang Menyakitkan Heritatimu Luka Luka Masa Lalu Kekuatiran Kekuatiran Ayo Serahkan Kepadanya Kegagalan Kelemahan Apa yang Selama ini Sepertinya Menjadi Sebuah Kondisi Yang membuat Engkot Jatuh Bangun Ayo Serahkan Kepada Tuhan Berserah Sudara Dan Hiduplah Dalam Ketaatan Dengan Tuhan Rohnya Yang Akan Menuntun Memampukan Sudara Berjalan Di Dalam Kebenaran Haleluya Kalau Hari ini Engkau Seringkali Ngalami Sakit Penyakit Ini Yang Menjadi Kelemahan Sudara Yang Membuat Engkau Susah Berserah Kepada Tuhan Ayo Pagi Hari ini Serahkan Kepada Tuhan Ayo Berserah Semakin Berserah Semakin Percaya Dan Semakin Hari ini Bersandar Kepadanya Sudara Yang Mungkin Ada Di Indonesia Di Luar Pulau Bahkan Di Luar Negeri Bahkan Engkau Yang Mendengar Siaran Ulangnya Kalau Selama Ini Engkau Sering Mikirin Masalahmu Dengan Kekuatan Sediri Waktunya Kepada Berserah Karena Berserah Menjadi Inti Penyembahan Berserah Adalah Menjadi Akan Ditunjukkan Dengan Ketahatan Sudara Kepada Lihat Bagaimana Hari-harimu Kedepan Engkau Akan Dalam Hidup Kita Ayo Katakan Dengan Imat Aku Berserah Aku Berserah Pada Yesus Juru Selamat Aku Berserah Ayo Berserah Kepada Tuhan Katakan Aku Berserah Jangan Andalkan Manusia Bahkan Jangan Andalkan Pendeta Siapapun Aku Berserah Ini Menjadi Urusan Secara Pribadi Dengan Tuhan Pada Yesus Juru Selamat Aku Berserah Terima Terima Kasih Buat Pagi Hari Ini Terima Kasih Buat Firman Yang Sudah Tuhan Sampaikan Buat Kami Tuhan Memberkati Setiap Kami Semakin Hidup Kami Berserah Semakin Hidup Kami Mengasih Tuhan Semakin Hidup Kami Berjalan Dalam Rencana Tuhan Kami Melihat Hari-hari Kami Kedepan Menjadi Hari-hari Penuh Dengan Berkat Tuhan Hari Yang Penuh Dengan Damai Jahtera Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Lanjutkan Anugramu Bagi Kami Berkat Sepanjang Hari Ini Kami Terima Dan Terjadi Kami Alami Dalam Hidup Kami Terpucilah Nama Tuhan Demi Nama Yesus Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Mari Yang Sepakat Dengan Iman Sama Sama Kita Berkata Amen 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 Intimate Worship Pagi Hari Ini Mari Semakin Berserah Hidup Dalam Ketaatan Dan Sudah Akan Ngalami Semua Yang Dasar Dari Tuhan Saya Pastor Elisa Dudiri Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Like Comment Share Sudah Follow Dan Bapak Ibu Yang Membagikan Video Ini Terima Kasih Buat Semuanya Tuhan Memperkati Kita Semua Tetap Semangat Tetap Percaya Dan Tetap Melihat Kemurahan Tuhan Terjadi Dalam Hidup Kita Bapak Bisa Follow Akun Subscribe Akun Youtube Mabin Instagram Kami Menjadi Berkat Bagi Hidup Bapak Ibu Sudara Ada Banyak Kotba Ada Banyak Renungan Terima Kasih Juga Yang Sudah Mengirimkan Bintang Mendukung Channel Ini Terima Kasih Buat Semuanya God Bless Tetap Semangat Tetap Berserah Tetap Cinta Tuhan Haleluya Shalom